Selamat datang di channel Info Jaman Now Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol lonceng dulu Terima kasih Deddy Corbozir minta maaf dan hapus video podcast bareng Ragil Mahardika Deddy Corbozir akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena mengundang pasangan LGBT Ragil Mahardika dan Frederik Follert di podcastnya pada 8 Mei 2022 Tak hanya meminta maaf, Deddy mengaku telah menghapus video tersebut dari akun YouTube-nya Melalui unggahan Instagram, Deddy menjelaskan alasannya mengundang Ragil Mahardika dan Frederik Follert Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT Saya hanya melihat mereka sebagai manusia, tulis Deddy Dikutip dari keterangan unggahan video, Selasa, 10 Mei 2022 Mantan suami Kalina Oktarani itu tak bermaksud menyampaikan nilai buruk Dia hanya ingin menyampaikan fakta bahwa pasangan LGBT itu ada di sekitar kita Meski mengundang pasangan LGBT untuk mengisi salah satu konton YouTube-nya Ayah satu anak itu kembali menegaskan tak membenarkan hal tersebut Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini termasuk mereka Saya akan menghapus videonya, lanjut Gedi Terima kasih sudah menonton Ayah, Bunda, Emak, Babeh, Opung, Uni, Uda, Pakde, Budde, Omom, Bocil, Ade, Kakak Jangan lupa like, comment, subrek, dan share Terima kasih Terima kasih